Halo, selamat datang di Mimifika Kitchen kali ini saya mau membuat sop daging yang pertama saya siapkan saya mau merebus daging dulu dengan api kecil kira-kira seperti ini saya pakai metode slow cooking jadi saya rebus lama dagingnya selama 1 jam dengan api kecil saya tumpangkan panci yang sudah berisi air lalu kita masukkan dagingnya dan kita tutup lalu kita masak selama 1 jam sambil menunggu saya mau siapkan bahan-bahan lainnya seperti wortel wortelnya saya pakai 2 biji dipotong segitiga aja seperti ini saya memang senang potongnya yang gede-gede ya jadi nanti ketika direbus masih fresh dan tidak terlalu lembek lalu saya juga pakai kentang kentangnya saya pakai 2 buah saya juga potong segitiga sama agak gede juga sayuran ini saya pakai untuk daging 250 gram atau 1,4 kilo lalu selanjutnya saya mau potong juga tomat tomatnya saya pakai 2 saya potong jadi 2 aja seperti ini lalu saya pakai bawang bombay saya pakainya setengah saya iris-iris aja seperti ini saya juga menggunakan 7 siung bawang putih saya geprek lalu saya cincang seperti ini aja nanti saya akan cincang halus setelah digeprek semuanya oh iya bagi kalian yang menyukai resep-resep rumahan jajanan pasar atau kue-kue kekinian kalian bisa subscribe channel ini jika kalian suka dengan videonya dan menginspirasi kalian juga bisa like dan jika ada pertanyaan bisa cantumkan di kolom komentar insya Allah nanti akan saya jawab jangan lupa subscribe supaya channel ini juga lebih bisa berkembang lagi ini setelah saya geprek semua saya mau cincang halus nah seperti ini saya cincang halus aja tapi kalau kalian mau diulek juga boleh tapi saya lebih memilih untuk diiris-iris seperti ini dicincang-cincang halus seperti ini aja oke setelah itu saya akan siapkan juga bumbulainya ini kayu manis 1 batang dan 2 batang cengkeh daging yang sudah kita rebus selama 1 jam dengan metode slow cooking tadi akan saya iris-iris bisa dilihat ya dagingnya itu empuk mudah sekali diirisnya ini dipastikan empuk karena kita merebusnya itu lama dan dengan api kecil diiris-iris gede-gede aja seperti ini supaya nanti lebih mantep lagi makannya kali ini saya menggunakan margarin untuk menumis masukkan aja bawang bombaynya dan bawang putih yang sudah kita cincang halus tadi tumis sampai layu setelah itu masukkan daging tumis sebentar lalu air rebusan daging jangan dibuang ini akan menjadi kaldu kita campurin aja saya tambahkan sedikit air total air yang saya gunakan sebanyak 1 liter lalu setelah itu saya masukkan cengkeh langsung masuk aja dan kayu manis juga masuk kentang juga masuk kita masak dulu kentangnya sampai empuk jadi kita mau kentangnya itu mateng ya jangan sampai nanti keras masak dulu tunggu sampai mendidih seperti ini baru saya mau bumbui dengan garam sebanyak 2 sendok teh lalu gula sebanyak 2 sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh serta pala bubuk 1.4 sendok teh ini saya sama sekali gak pakai kaldu bubuk atau micin ini murni pakai rempah-rempah tapi rasanya udah enak banget nah setelah itu saya mau masukkan wortel wortelnya kita masak sebentar aja supaya tekstur crunchynya ada dan lebih fresh masih fresh ya setelah itu saya masukkan tomat yang terakhir dan ini saya taburi dengan daun bawang daun bawangnya saya pakai agak banyakan supaya aromanya enak dan keluar lalu yang terakhir saya juga tambahkan daun seledri atau daun sop kita aduk-aduk sebentar sebentar aja supaya daun bawangnya dan daun seledrinya tidak terlalu layu setelah itu saya mau sajikan di mangkok ini cocok banget untuk sajian buka puasa atau sahur karena sebentar lagi mau ramadhan ya bikinnya juga gampang simple gak perlu ulek-ulek ini saya taburi juga dengan bawang goreng supaya lebih enak dan saya akan hias juga dengan daun seledri supaya lebih cantik sekarang saya mau cicipi dulu saya mau cicipi dulu dagingnya dengan sedikit kuah ini dagingnya empuk kuahnya gurih berempah seger dan ini cocok banget untuk sajian buka atau sahur selamat menikmati selamat menikmati terima kasih